Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Ayu Ting Ting dan Bilkis ikut meramaikan acara, kontes KDI, baru-baru ini dengan membawakan lagu, Dinami T, milik grup ternama asal Korea Selatan, BTS. Seperti diketahui, Ayu Ting Ting dan Bilkis memang merupakan fans BTS. Ibu dan anak ini pun nampak bahagia ketika membawakan salah satu hits grup favorit mereka. Ayu Ting Ting dan Bilkis tampil kompak mengenakan baju berwarna merah marun dengan gaya maskulin. Penampilan tersebut membuat keduanya banjir pujian. Apalagi Bilkis kini telah tumbuh sebagai gadis belia yang semakin memesona dan punya bakat menyanyi seperti ibundanya. Bagus suaranya Bilkis. Ujar netizen. Murunin bakat mamanya. Sukses buat Bilkis. Imbu akun lain. Selain bakat Bilkis, netizen juga menyoroti pelafalan lirik Ayu Ting Ting dan sang anak. Ada yang memuji karena dinilai fasi, tapi ada juga yang justru sebaliknya. Umur segitu sudah bisa tampil aja sudah bagus banget. Ditambah bawain lagu yang bukan bahasa asli negara kita. Tambah poin. Kuji netizen. Full inggris loh lagunya. Mantap, fasi banget nyanyinya. Imbu netizen. Kalau kata aku mah kalau belum fasi atau hafal liriknya enggak usah nyanyiin. Mending yang sudah hafal saja. Tutur yang lain. Terlepas dari itu semua. Menurutmu bagaimana penampilan Ayu Ting Ting dan Bilkis saat membawakan lagu BTS? Oke guys. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Jangan lupa like and share-nya ya. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati